Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tambang di seluruh tanah air pada video kali ini kita akan membahas mengenai forecasting Indonesian call market tahun 2021 sebelumnya kita akan mereview bagaimana performa di tahun 2020 meski dihantam badai pandemi produksi batubara Indonesia tahun 2020 ternyata bisa diatas target 550 juta ton yang dipatok pemerintah yakni mencapai 557,54 juta ton pada penutupan perdagangan tahun 2020 yaitu pada tanggal 31 Desember harga batubara di bursa Newcastle berada di level 81,75 USD per ton sempat menyentuh level tertingginya di harga 85,5 USD per ton pada perdagangan tanggal 28 Desember nah setelah harga memanas di akhir tahun lalu bagaimana prospek harga batubara di tahun 2021 analis Michael Filberry dan Stefanus Darmagiri mengatakan bahwa rata-rata harga batubara di tahun 2021 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata di tahun 2020 jika benchmark harga batubara sepanjang tahun 2020 di level 60 USD per ton maka diperkirakan pada tahun 2021 harga rata-rata batubara akan berada di level 65-80 USD per ton pulihnya kembali ekonomi global pada 2021 setelah mengalami krisis COVID-19 di tahun 2020 akan mendorong rebound permintaan batubara dalam jangka pendek di tahun 2021 diperkirakan akan terjadi pemulihan ekonomi di China di musim dingin 2021 ini China juga membutuhkan energi panas lebih banyak lalu China juga telah melakukan kebijakan produksi sehingga pasokan produksi domestik mereka terbatas ditambah lagi larangan berkepanjangan China atas impor batubara dari Australia sebagai gambaran per 10 bulan pertama tahun 2020 impor batubara thermal dari Australia menyumbang sekitar 22,9% dari total impor batubara thermal China diperkirakan akan terjadi defisit stok batubara di negara China karena pasokan batubaranya lebih kecil dibandingkan dengan permintaannya beberapa hal tersebut akan meningkatkan permintaan China terhadap batubara dari luar negaranya hal ini akan meningkatkan prospek Indonesia mengekspor batubaranya ke China di sisi lain permintaan batubara di India juga diperkirakan akan membaik di tahun ini ini dikarenakan melonggarnya pembatasan sosial serta aktivitas industri yang telah berjalan baik meningkatkan penggunaan listrik impor batubara China dan India diperkirakan akan menurun dalam jangka menengah sampai panjang seiring kedua negara tersebut meningkatkan produksi batubara dalam negerinya China dan India merupakan negara yang memiliki cadangan batubara terbesar keempat dan kelima di dunia sedangkan Indonesia yang keenam pada tahun 2019 China, India, Indonesia merupakan tiga besar produsen batubara terbesar di dunia produksi batubara Indonesia sebesar 616 juta ton itu merupakan 7,5% produksi dunia nah sedangkan pada tahun yang sama tahun 2019 Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar di dunia sebesar 454,5 juta ton diikuti Australia dan Afrika Selatan dan meskipun demikian dikanyakini permintaan yang kuat akan datang dari negara-negara Asia Tenggara dan Asia Selatan yang akan menopang harga batubara jangka panjang permintaan setidaknya didorong oleh pembangkit listrik berbasis batubara yang akan dibangun di Vietnam dan di Indonesia yang akan masih beroperasi minimal sampai 20 tahun ke depan tantangan bagi Indonesia sebagai produsen batubara adalah curah hujan yang tinggi akibat fenomena lanina yang diperkirakan akan semakin memperketat produksi batubara di semester awal tahun 2021 terima kasih semoga video ini bermanfaat share jika kalian suka dan komen dan please like and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati